Soal berikutnya, sebuah bola A jatuh bebas dari ketinggian 10 meter, bola tersebut bertuburkan dengan bola B yang dilempar ke atas dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Pada T berapa, tabrakan berlangsung. Kita coba gambarkan kejadiannya ya, bahwa ada bola A jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Kemudian ada bola B dari bawah yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal ya, kecepatan lemparan 0,5 meter per sekon. Nah maka kedua bola ini akan bertabrakan ya kan. Nah pada T berapa, pada waktu berapa, tabrakan itu terjadi ya seperti itu. Maka kalau bola A dikatakan disini jatuh bebas, maka kalau konsep gerak jatuh bebas itu kan kecepatan awalnya 0, ya kan. Jadi kalau benda mengalami jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. Contohnya adalah kita melepaskan sebuah benda yang jatuh ke bawah atau kelapa yang jatuh dari pohonnya. Itu contoh gerak jatuh bebas, tanpa kecepatan awal. Kalau bukan gerak jatuh bebas, misalnya kita lempar ke bawah, nah itu ada kecepatan awal ya. Kalau jatuh seperti alami saja, maka itu jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. Kalau ini kecepatan awalnya 0,5, ya kan, dilempar ke atas. Maka kedua ini akan bertabrakan pada waktu berapa tabrakan ini terjadi. Seperti itu yang dimaksud pada soal. Kalau kita dapatkan soal seperti ini, maka kita bisa meninjau pada saat bertabrakan ini ya, karena memang ini yang ditanyakan. Pada saat bertabrakan, jarak tempu benda A tambah jarak tempu benda B itu sama dengan 10 meter, ya kan. Yaitu jarak pemisahnya atau ketinggian A, ya kan. Jadi, sekali lagi pada saat bertabrakan, jarak tempu A ditambah jarak tempu B, ya kalau kita jumlakan sama dengan 10, pastikan 10 meter, ya. Kemudian juga pada saat bertabrakan, waktunya itu sama. Ya, T A sama dengan T B sama dengan T. Maksudnya apa? Bola A dan bola B ini kan bergerak bersamaan. Jadi, ketika keduanya mulai bergerak, saat itu juga kita tekan stopwatch, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat bertabrakan, stopwatchnya dimatikan. Nah, waktu itulah yang dilalui, ya kan, oleh benda A dan benda B sama, kan. Seperti itu. Jadi, T A sama dengan T B, T B sama dengan T. Dan ini yang ditanyakan, ya, pada saat bertabrakan. Jadi, pada saat bertabrakan, kedua ini berlaku, ya. Maka, ini kan sebenarnya adalah gerak lurus berubah beraturan, ya. Kalau B ini naik ke atas, maka gerak lurus berubah beraturan diperlambat, ya kan. Kalau benda A turun ke bawah, itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ya kan. Atau kita lebih spesifikan, kalau benda A ini gerak vertikal ke bawah, sedangkan benda B gerak vertikal ke atas, ya. Tapi pada intinya, keduanya mengalami gerak lurus berubah beraturan. Maka, ada persamaan gerak lurus berubah beraturan terkait dengan jarak seperti ini. Ya kan, bahwa S sama dengan V0T plus minus 1 per 2 at kuadrat. V0 ini kecepatan awal. Plus, kita gunakan plus kalau benda mengalami percepatan. Kita gunakan minus kalau benda mengalami perlambatan. Pada ini untuk gerak horizontal, persamaan ini untuk gerak horizontal. Nah, kalau gerak vertikal lurus seperti ini, maka A, percepatan yang dialami benda itu sama dengan G, percepatan gravitasi bumi, ya. Nah, maka kita bisa memulai dari persamaan ini, ya. Dari persamaan ini. Ya, bahwa SA, jarak tempuh benda A, kita pakai persamaan ini, kan. Yaitu V0A, kecepatan awal A, kali T, ya kan. Tambah, kenapa kita gunakan tambah? Karena benda A mengalami percepatan, ya. Seper 2, A kita ganti G, ya. GT kuadrat. Tambah, nah, SB, jarak tempuh benda B, persamaannya sama. Hanya, ya, ini ada kesalahan ini, ya. Ini V0B, kecuali, ya. Kecepatan awal benda B. Jadi, ini V0B, kecepatan awal benda B. Karena kita, ini adalah untuk jarak benda B, ya kan. Maka, V0B tambah, kita gunakan kurang karena benda B mengalami perlambatan, ya kan. Kurang 1 per 2 GT kuadrat. Nah, A juga kita ganti G, sama dengan 10. Jadi, ini kita jabarkan seperti ini. Menggunakan persamaan GLBB. Jadi, sekali lagi, ini V0B, ya. Karena ini untuk SB. Oke. Maka, kecepatan awal benda A, V0A adalah 0. Maka, ini 0 tambah 1 per 2. Misalnya, G kita pakai 10 meter per sekund kuadrat, ya. Kita masukkan 10 kali T kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya TA, ya. Ini TB. Karena TA sama dengan TB pada saat bertabrakan itu, kan. Ini kan persamaan untuk pada saat bertabrakan ini. Karena TA sama dengan TB, maka kita sama dengan T. Kita ganti T saja di sini, ya kan. 10 T kuadrat tambah, V0B, ya. Ini V0B. Kecepatan awal benda B adalah 0,5, ya. 0,5 kali T kurang 1 per 2. G-nya kita pakai 10. T kuadrat sama dengan 10, ya. Maka, ini kita kali 1 per 2 kali 10 adalah 5, ya. 5 T kuadrat tambah 0,5 T. Nah, ini juga 5 T kuadrat, ya. Kurang 5 T kuadrat. 1 per 2 kali 10, kan. 5 T kuadrat. Sama dengan 10. Nah, ini bisa saling mengelangkannya. 5 T kuadrat kurang 5 T kuadrat, kan. 0, ya. Maka tinggal 0,5 T sama dengan 10, ya. Maka T adalah 10 bagi 0,5. Ini kan sama dengan 100 bagi 5, ya kan. Kali 10 per 10, yaitu 10 kali 10, 100. 0,5 kali 10, 5. Nah, hasilnya adalah 20 sekon. Inilah waktu pada saat benda A dan benda B bertabrakan. Yaitu pada saat 20 sekon, ya.